Wali Kota Banjarmasin didampingi Dandim 1007 Banjarmasin, Wanwaka Polresta Banjarmasin, melakukan kunjungan ke kampung Pangguh Banuwa Banjarmasin di kawasan Basiri Banjarmasin Barat. Kekerabatan Wankekeluargaan bernuansa kebersamaan tercermin dari warga setempat ketika menerima kunjungan. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, didampingi Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Anggara Sitompul, Wanwaka Polresta Banjarmasin, AKBP Sabana Atmojo, melakukan kunjungan ke kampung Pangguh Banuwa Banjarmasin di kawasan Basiri Banjarmasin Barat, maisukan Jumat 12 Juni 2020. Kampung Pangguh Banuwa Banjarmasin impun menjadi simbol kebersamaan, lantaran kekerabatan Wankekeluargaan bernuansa kebersamaan tercermin dari warga setempat ketika menerima kunjungan atau peninjauan. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Weta Kwani Prima TV sangat mengapresiasi kebersamaan yang diberikan warga setempat, utamanya wayah warga ingin masuk pos penjagaan kawasan Basiri Selatan harus menggunakan masker, wan dilakukan cek suhu tubuh dengan termogan. Inisiatif warga secara swadaya menyediakan rumah karantina bagi warga yang terindikasi virus corona, serta satu unit mobil ambulan, nilai sangatlah positif. Politisi PKS ini pun meminta kepada warga Kota Seribu Sungai ini di dalam situasi nangkai ini, diperlukan saling kebersamaan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dengan menggunakan masker, menjaga jarak wan berperilaku hidup barasi wan sehat atau PHBS. Kemudian di karantina atau di isolasi, baiknya selesai mandiri ataupun dirawat di rumah sakit, pastikan warga tersebut jangan dikecilkan. Justru dia perlu bantuan kita untuk dibantu. Ibn Sinajwa meminta warga untuk kadang mengucilkan jika ada warga yang terindikasi virus corona, wan mengisolasi diri baik secara mandiri maupun di rumah sakit. Namun perlu diberikan pemahaman untuk kadang berkeliaran keluar rumah waya masih menjalani karantina mandiri.